Intro Warga Desa Danau Lamu, Kecamatan Muara Sebu, Kabupaten Marujambi harus antrian untuk menerima bantuan air bersih dari Satuan Brimopolda Jambi. Hal tersebut dikarenakan pada musim kemarau ini mengalami krisis air. Dalam sebulan terakhir, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih akibat datangnya musim kemarau pada saat ini. Sehingga membuat warga terpaksa untuk mengeluarkan uang Rp50.000 hingga Rp100.000 perharinya agar bisa mendapatkan air bersih guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Guna membantu kebutuhan warga Marujambi, Satuan Brimopolda Jambi langsung turun ke wilayah Kabupaten Marujambi yang saat ini mengalami krisis air bersih dalam sebulan terakhir. Tak hanya warga yang mendapat suplai air bersih di wilayah ini namun air bersih juga disalurkan kepada fasilitas ibadah seperti masjid di wilayah Desa Danau Lamu, Marujambi. Saya diperintahkan oleh pimpinan, Komandan Satuan Brimop, Kompes Porna di Haydir untuk membantu warga masyarakat di sekitaran daerah Candi Marujambi ini karena kekurangan air bersih karena memang Jambi ini sedang dilanda terkeringan, Pak. Jadi atas perintah Komandan Satuan, kami berangkat untuk membantu warga yang ada di sini. Warga berharap agar pemerintah setempat untuk bisa membantu krisis air bersih. Karena sudah sepekan warga mengalami krisis air bersih dan saat ini warga belum pernah mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah setempat. Selama ini untuk memiliki kebutuhan air bersih, kita beli air, Bu, ya? Kita beli air, tapi di atas tibu kita belinya itu. Karena kita untuk makan, minum baik, kalau untuk minum cik, kita harus minta dengan tetanggo, kadang-kadang ada, kadang-kadang ada tibu. Bu, sudah berapa lama kita mengalami krisis air bersih, Bu? Sekitar satu bulan, nanti yang kurang.